Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian dan Perdagangan untuk bersinergi dalam menentukan kebijakan impor cabai. Dengan bersinergi, diharapkan pemerintah dapat melaksanakan impor secara efektif dan tidak merugikan petani Indonesia. 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian dan Perdagangan untuk bersinergi dalam menentukan kebijakan impor cabai. Dengan bersinergi, diharapkan pemerintah dapat melaksanakan impor secara efektif dan tidak merugikan petani Indonesia. Menanggapi masuknya cabai dari India dan Cina ke Indonesia, anggota Komisi 4 DPR RI, Ibnu Multazam, menyesalkan langkah yang diambil pemerintah itu dalam memenuhi permintaan cabai dalam negeri. Menurutnya, cabai hasil produksi petani Indonesia jauh lebih baik dari cabai impor dari Cina dan India. Kendhati cabai impor tersebut belum banyak peminatnya, namun Ibnu menilai kedatangannya dapat berpotensi mengancam cabai yang ditanam petani Indonesia karena harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga cabai petani lokal. Produk cabai akhir-akhir ini kan karena cuaca, itu kan agak menurun. Tapi saya kira dengan menurunnya produk cabai dalam negeri, itu kan petani lagi mencari solusi untuk bagaimana bisa produksinya naik kembali. Ditemi pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 4 DPR RI, Darori, meminta Kementerian Pertanian dan Perdagangan untuk bersinergi untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengimpor cabai. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya impor cabai di saat musim panen yang menyebabkan jatuhnya harga cabai dari petani lokal. Darori juga menginginkan adanya karantina terhadap barang impor seperti cabai. Hal tersebut untuk memastikan cabai tersebut bebas dari bakteri penyakit yang dapat mengancam kesehatan konsumen. Maksudnya pertanian dengan perdagangan itu ada sinergi memberitahu kapan memang cabai itu kurang, kapan memang itu cabai dibutuhkan, sehingga tidak jangan sampai terjadi pada musim-musim panen cabai terjadi import. Helmi Darmawan dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan.